Kami mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers dari pasangan Amin yang memperkenalkan pelatih kepala Timnas Amin langsung dari kawasan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Yang kita sebut sebagai Timnas Amin, yang akan berlilah kapten dan kok kapten yang telah lebih dahulu diumumkan. Sekarang kami akan sampaikan bagian dari tim ini, yaitu kita menetapkan dalam sebuah kesebelasan, itu ada coachnya. Head coach yang akan bertugas sebagai head coach adalah Bapak Ahmad Ali, yang akan menjadi head coach di sini dengan asisten coach. Asisten coachnya adalah Bapak Jazil Fawain, Bapak Tamsil Lindrung, dan Bapak Ahmad Ganyawan. Pelatih adalah seorang yang berada di pinggir lapangan, tapi dia memikirkan strategi, dia memikirkan cara untuk menang, dia memikirkan arahan bagaimana pemain di lapangan bergerak, bagaimana mengingatkan pemain untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik. Ini adalah head coach yang nanti akan mendamping, mengarahkan, membimbing, mengingatkan kepada Timnas Amin, yang kemarin sudah kita sampaikan susunan sampai kepada kok kapten. Jadi ini kira-kira seperti Sir Alex Perguson-nya lah, kalau pertandingan seorang pun yang itu. Asso, itu Bapak Edil ya? Kalau Ansen Atau Bapak? Ansen Wenger, ya? Wenger, ya? Jadi, kalau Liverpool apa-apa? Mungkin seperti Jolot Kepok. Kalau BSSI? Nama-namanya semualah, ini pelatih-pelatihnya. Jadi, ini adalah coach, head coach, dan asisten coach yang akan menarahkan seluruh kegiatan Timnas Amin. Ada pun sebagai sebuah Timnas, ada unsur pembina-nya. Pembina-nya terdiri dari Bapak Surya Paloh, Bapak Habib Dr. Salim Segafal Jufri, Bapak Yan Darmadi, Bapak Ahmad Daghiri, dan Ibu Nyai Latifah. Ini adalah pembina yang akan menaungi kegiatan kami. Ada pun Dewan Pertimbangan dipimpin oleh sekjen dari masing-masing parbaik, yaitu Bapak Habib Baubakar Al-Habzi, Bapak Hamid Al-Habib, dan Bapak Hermawi Taslim. Lalu, kita memiliki juga Dewan Penasehat. Yang Dewan Penasehat ini merupakan orang-orang yang didengar pendapatnya, yang didengar nasihatnya, mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat yang jumlahnya dan cukup banyak. Nanti daftarnya akan kami berikan jadi teman-teman bisa lihat. Tapi di lingkup pimpinan yang akan dipimpin oleh seorang yang senior, mungkin usianya sekitar 80-an tahun lebih, Bapak Kiai Sukron, Makun. Beliau paling senior di antara semuanya. Beliau yang memimpin Dewan Penasehat. Kemudian, bersama beliau adalah Bapak Yabto Suryo Sumatsong. Kemudian, Legend Sutioso. Lalu, Bapak Dr. Muhammad Hidayatur Wahid, K. Haji Manarul Hidayat, Bapak Sutrisno Bahid, Dr. Michael Manufandu, Komjen Pugrosenov, dan ada beberapa tokoh lain, mungkin saya sebutkan saja beberapa di antaranya. The General Phanologi, Prof. Rias Rasid, Bapak Pendeta Sepak Subit, Pendeta Franz Immanuel Saragi, Pendeta Jason, Pendeta Julius Siantung, Pendeta Saturi, Pendeta Robert, Nerutu Meilira, juga Keholil Asad Samsun Arifin, Situ Bondo, juga Ibu Nyai Juwa Ria, Fawait Asad, Ibu Nyai Saida Marzuki, Ibu Nyai Eva, Munifah, Aybu Nyai Andi Satu Sadia, Kholil, dari Jompang, dan masih banyak lain, masih banyak nama-nama lain disini nanti, Bapak Ibu sekalian bisa ikut, menerhidu sama-sama, ada Bapak Tolal Hamid, ada Bapak Samsir-Siregar, lalu, terkait dengan, yang berikutnya adalah, Dewan Pakar, nanti Pak, 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 Pak Maimin nanti akan menyampaikan, jadi, pada, prinsipnya, sekalian, tim yang dibangun ini adalah, tim yang akan terus berkembang, ini adalah tim tumbuh, tim yang akan berkembang, bukan di tim yang statis, yang insya Allah, menggambarkan sebuah gerakan, karena hari ini saja, yang kita umumkan, itu lebih dari 700 nama, yang menjadi tim pemenangan, belum yang di daerah, jadi harapannya, ini menggambarkan, bahwa tim ini adalah, tim gerakan rakyat, yang dari rakyat, yang siap bekerja, untuk, menurut, Dewan Pakar, Ketua Profesor Dr. Hamden Zilva S.H, Wakil Ketua Dr. Amin Subbekti MBA, Sekretaris Wijayanto Samirin, dan sejumlah anggota, 81 anggota Dewan Pakar, antara lain, nama-nama yang mungkin sering dikenal, Profesor Fasli Jalal, Nur Sahbani Kaca Sungkana, LBH Apik, Profesor Sulfikar Amir, Dr. Refli Harun, SHLM, LLM, Profesor Dr. Nikmatul Huda, Profesor Dr. Didin S. Daman Huri, Dr. Fadil Hasan, ada yang nama terkenal, Duta Besar, Peter F. Gonta, nama lain, banyak sekali, nanti teman-teman bisa baca, misalnya, Dr. Sufiati, Dr. Ahmad Badawi Salu, Dr. Komaruddin Kholil, Majen Mariner Lutfi Witung, Marskal Muda Bernawan, Victor Watimena, Profesor Dr. Ewan Prajitno, Marsda Udara Basri Sidihabi, Majen Mariner Lutfi Witung, sudah tadi ya, banyak lagi, Dr. Suryani S. F. Motik, Dr. Tubagus Masa Ja'far, banyak sekali, tidak usah saya baca satu persatu, nama-nama lain, misalnya, Jugir Gustur, ingat ya, Adi Masardi, Adi Masardi, kemudian, Afnan Maleng, aktivis, sarjana hukum dari Gajah Mada. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Koba, Jelajah Koba, Jelajah. Jelajah Koba,